Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini Pastikan sudah menonton video part-part sebelumnya Link ada di deskripsi Nodes, selain dipakai untuk mewarnai objek Juga bisa dipakai untuk memberi tekstur pada objek Dengan tekstur, permukaan objek bisa terlihat jadi solid, bergelombang Bisa juga jadi seperti kayu, kerikil, batu, dan sebagainya Tekstur bisa membuat tampilan objek jadi lebih nyata Di objek spare ini, akan coba diberi notes tekstur dan notes glass Ini adalah file blender yang sudah dibahas di video part 11 Hapus ruby cube Select spear Hapus 2 notes diffuse bsdf ini Notes mix shader tetap dipakai Sekarang, tambahkan notes magic texture ke editor Klik add Tekstur, magic texture Posisikan di sebelah sini Lalu tambahkan notes mapping Klik add Ada di vector Klik mapping Hubungkan socket color ke vector Mapping type-nya diganti ke texture Lalu hubungkan output vector ke shader Ya, ini adalah tampilan magic texture Yang merupakan notes built-in blender Berikutnya, juga akan ditambahkan notes glass ke objek Biar terlihat menggilap Klik add Klik add Shader Klik glass bsdf Lalu hubungkan output bsdf ke shader Ya, di permukaan objek Sekarang ada efek mengkilap Seperti ada pantulan cahaya Parameter di setiap notes bisa diubah-ubah Silahkan bisa melakukan eksperimen sendiri Misalnya, mix shadernya Ubah jadi 0,5 Class color-nya diganti jadi kuning Lalu nilai IOR Index of Refraction Juga diubah Misalnya jadi segini Lalu di note magic texture Depth-nya dinaikkan Scale-nya coba diubah Diturunkan misalnya Distortion-nya bisa dicoba-coba Ya, hasilnya seperti ini Image texture Digunakan untuk menjadikan file image Atau file gambar jadi tekstur Untuk contoh pemakaiannya Tambahkan objek plane ke scene Scale 4 kalinya Grab spear di Z-axis Misalnya 0,9 meter Sampai spear ada di atas plane Plane ini akan digunakan sebagai lantai Untuk alas spear Select plane Di material properties Klik new Hapus note principle DSTF Lalu klik add Texture Klik image texture Hubungkan socket color ke surface Misalnya gambar concrete ini Akan dipasang di permukaan plane Maka di note image texture ini Klik open Lalu cari file gambarnya Untuk contoh ini File gambarnya ada di desktop Ini file image texture.jpg Pilih lalu klik open image Maka objek plane Berubah jadi seperti gambar tadi Properties Propertiesnya bisa diubah-ubah Silahkan melakukan eksperimen sendiri Video lanjut di part berikutnya Link ada di deskripsi Video lanjut di part berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sari kata